Gagal, kita coba dengan nano senhat lagi ya Assalamualaikum, hai teman-teman kembali lagi dengan aku Vina Di channel aku, Apins Corner Oke, apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Baiklah, di video kali ini aku bakal bahas tentang buah ini teman-teman Nah, teman-teman sudah pasti tahu ya ini buah apa Ini adalah buah nenas teman-teman Jadi, aku mau apain sih buah nenas ini gitu ya Jadi, aku bakal buat sesuatu yang berbeda dengan nenas ini teman-teman Nah, teman-teman pasti sudah pernah lihat dong ya video tentang cara mengupas nenas yang viral itu loh Yang dulu pernah viral ya Nah, aku mau nyobain Beneran gak sih itu videonya gitu Beneran bisa gak sih buka nenasnya seperti itu gitu ya Nah, tapi sebelum itu kita bakal bahas tentang nenas ini dulu ya Oke, simak terus video ini ya Ini adalah salah satu buah yang tak kenal musim ya teman-teman Dan bisa kita jumpai sepanjang waktu Jadi, apabila teman-teman pengen nenas gitu ya Jadi, gak perlu tunggu musimnya dulu Kalau misalnya durian kan kita harus tunggu musim durian dulu ya Baru kita bisa menikmati durian Kalau nenas ini gak teman-teman Karena dia ada di sepanjang waktu Nenas ini adalah jenis buah tropis Dengan rasa asam manis yang sangat khas Dan buah nenas ini menyimpan banyak manfaat Untuk kesehatan tubuh kita loh teman-teman Tapi, jika teman-teman memiliki penyakit asam lambung Sebaiknya tidak makan buah ini secara berlebihan ya Makan secukupnya saja Dan tidak hanya itu Buah nenas ini juga bermanfaat Untuk menjaga tubuh teman-teman Agar tetap sehat di masa wabah virus corona Seperti sekarang ini teman-teman Nah, untuk mendapatkan manfaatnya Teman-teman bisa mengkonsumsi buah ini secara rutin ya Buah nenas ini juga sering diolah Menjadi berbagai jenis dari bentuk makanan lain teman-teman Seperti selai Sirup Manisan Asinan Rujak Dan lain sebagainya Dan kandungan dari buah nenas ini Adalah seperti kalori Karbohidrat Vitamin A Vitamin C Kalsium Kalium Magnesium Mineral Dan lain-lain Oke sekarang aku bakal bahas Apa aja sih manfaat dari buah nenas ini Jadi manfaat buah nenas ini ada banyak ya teman-teman Dan aku akan bahas beberapa manfaat dari buah nenas ini Yang pertama itu Buah nenas ini bisa meningkatkan imunitas tubuh Jadi buah nenas ini ternyata bagus dalam meningkatkan daya tubuh teman-teman Karena adanya antioksidan dari kandungan vitamin C Buah ini jadi sangat efektif untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh kita Selanjutnya adalah menangkal penyakit jantung Kandungan vitamin C buah nenas juga ampuh untuk mencegah oksidasi kolesterol Yang bersiko menyumbat pembuluh arteri penyebab penyakit jantung Jadi buah nenas ini bagus untuk menangkal penyakit jantung ya teman-teman Dan manfaat lain dari buah ini adalah meningkatkan kesehatan tulang Nenas kaya dengan mineral mangan yang penting untuk memuatkan tulang teman-teman Di sini juga penting melindungi dan mencegah kerusakan jaringan ikat Karena itu sangat disarankan untuk konsumsi buah ini secara rutin Nah kalau teman-teman konsumsi buah ini secara rutin Itu bakal meningkatkan kesehatan tulang teman-teman Jadi itu tulangnya gak bakal rapuh dan gak bakal mudah keropos gitu ya Dan selanjutnya itu menurunkan berat badan Nah ini buah ini bagus juga untuk teman-teman yang lagi diet ya Jadi buah nenas ini mengandung serat yang tinggi Dan berguna untuk melancarkan pencernaan dan buang air besar Dan membuat kenyang lebih lama Nah jadi kalau teman-teman makan buah nenas ini bakal membuat teman-teman senyang lebih lama Dan kandungan gula alaminya juga baik untuk menghilangkan racun dan lemak tubuh teman-teman Nah jadi bagi teman-teman yang lagi diet aku rekomendasikan buah nenas ini ya Dan manfaat terakhir dari buah ini adalah buah nenas ini bagus untuk kecantikan dan kesehatan wanita Jadi buah ini juga baik untuk meningkatkan kesuburan wanita dan mendorong agar bisa cepat hamil Antioksidan buah ini juga baik dijadikan sebagai masker wajah dan kulit Hal ini berguna untuk merangsang produksi kolagen dan elastin Yang akan membuat kulit lebih cerah, lebih segar dan tentunya lebih cantik ya teman-teman Nah itu dia beberapa manfaat dari buah nenas ini ya teman-teman Oke teman-teman sekarang kita bakal mencoba memotong buah ini ya Dan aku bakal buktiin berhasil gak gitu caranya ya Apakah itu hanya sekedar ekspektasi atau bisa kita tetapkan sebagai realita Oke sebelum itu jangan lupa like ya teman-teman video ini kalau teman-teman suka Dan subscribe bagi yang belum subscribe Dan jangan lupa aktifin notifikasinya dengan cara klik tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku Dan jangan lupa juga komen dan share ke media sosial yang teman-teman punya Dan dukung terus channel ini ya agar channel ini terus berkembang Oke terima kasih Baiklah teman-teman yang pertama itu kita butuh pisau ya Ini pisau nya Dan kita bakal potong dulu ini Bawahnya ya Nah sekarang udah kita buka kita coba tarik ya teman-teman Hasil gak sih Gagal Kita coba lagi Kita coba lagi ya teman-teman Ini kayaknya nanasnya terlalu masak deh Kalau yang di video itu nanasnya masih agak mudah gitu ya teman-teman Tuh Bapaknya kayak gini Dia karena udah terlalu masak jadi lunaknya nanasnya tuh udah lunak teman-teman Tuh Gagal Gak sampai ujung guys Nih Jadi kayaknya nanasnya tuh jangan yang terlalu masak ya Tuh Ini lumayan lah ya Tetap aja ya teman-teman Gagal Gak berhasil guys Oke teman-teman ini percobaan kedua ya Nanas yang pertama tadi gagal Sebenernya bisa sih Tapi gak sampai bawah Ini kita coba dengan nanas yang ini ya Potong dulu Ini nanasnya juga udah masak sih Kita ambil Bisa dari rumah nerahim Sama saja pemirsa Atau jangan-jangan ini Misalnya dengan nanas yang Masih muda ya Yang agak muda gitu Ini Apakah ini bisa disebut dengan berhasil teman-teman Ya Ternyata ini Kalau buahnya terlalu masak Dia tuh bakal susah ya Sampai bawah Jadi setengah gitu Nah gini jadi Jadi sebenernya ini lebih memudahkan kita untuk makan ya teman-teman Jadi gak perlu dipotong Itu mata-matanya yang seperti ini ya Dan bisa langsung dimakan Ini banyak banget Akhirnya kan udah masak banget ya Panis banget teman-teman Oke teman-teman Ini Percobaan aku yang ketiga ya Ini aku udah punya Nanasnya Ini nanas yang ketiga Ini Agak lebih muda Dibandingkan dengan yang nanas sebelumnya ya Ini nanasnya masih ada Ini ya Atasnya ini ya Gue bakal coba buka Ini aku udah Searching ya teman-teman Karena udah dua nih yang gagal percobaannya ya Ini yang ketiga nih aku gak tau nih Apakah berhasil atau enggak Dan aku tuh Udah searching gimana sih Caranya sebenernya Dan ternyata Viralnya itu kan dari Ini ya Dari Youtube-nya Emi Itu ada Disini ya Ini Ini Youtube-nya Teman-teman bisa lihat channelnya Ini di channel Emi ini Dia bilang Kalau ini nih Nenasnya ini Harus nanas yang khusus Teman-teman Gak bisa nanas Gak bisa di semua jenis nanas Untuk ngupas yang seperti itu gitu ya So that's why Kenapa Kita tuh Jarang berhasil gitu Bukan nanasnya Nenasnya aja berbeda gitu loh Nenasnya tuh lebih Permukaannya tuh lebih datar Kalau kayak gini ini kan Tidak deh Kalau ini nih Lebih menonjol gitu ya Ini permukaannya ini Kalau nanasnya tuh lebih datar Dan nanasnya tuh Jenis varian Jepang gitu Japanese varian of pineapple Katanya Jadi beda Dia juga bilang Gak semua nanas bisa gitu ya Nah kita coba buka dulu ya Yang ini Cobain Dengan cara dia Jepang Jepang selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia teman-teman aku coba bukain ya ini kita pake pisau nya lagi ini harus dibantu kayak gini teman-teman tuh lumayan panjang ya yeay tapi belum bagus sih tapi berhasil lah oke teman-teman kita lanjut ya yeay berhasil yeay i did it it works wah berhasil lah teman-teman ternyata ini rasianya disini teman-teman ini sendok pokoknya kalian bisa pake kayu atau apa yang berbentuk inilah seperti ini dan bisa ini ya tuh hmm walaupun gak sebagus dari punya mbak emi ya tapi setidaknya ini berhasil ya teman-teman ini dan ini juga mempengaruhi karena jenis nenasnya itu sendiri kita tuh harus ngambil di sekat-sekatnya itu teman-teman nih sekat-sekat aja jadi dia kalau gak dibantu sama sendok ini tuh hasilnya kurang bagus teman-teman kalau kayak gini kan dia nah tuh kadang kalau kita lihat di video itu ya teman-teman udah langsung bisa aja loh jadi sebenarnya mereka tuh ada trik trik dibalik semua ya teman-teman tadaaa tadaaa ini dulu coba cobain menurut manis manis-manis ini tuh rapat banget nih kalau misalnya dia gak dibantu dengan sendok tuh bakal hancur kayak gini nih teman-teman nih coba ya coba kita pakai sendok ya jadi sekat-sekatnya tuh terpotong kalau pakai pisau tuh terlalu tajam ya makanya aku pakai ini teman-teman wow tuh ya jadi ya kasih kalau bukan anas ini kalau pakai tangan kosong emang tangan luka-luka ya dibanding kenal anas ini kan ada diri-durinya ya teman-teman tuh cantikan ya nah itu dia teman-teman caranya ternyata mudah ya dan aku udah dua kali gagal dong dan ini percobaan ketiga Alhamdulillah berhasil hahaha gak apa-apa karena gagal itu adalah kegagalan itu adalah jalan menuju keberhasilan ya teman-teman nah karena gagal tadi lah makanya aku bisa tahu gimana cara yang sebenarnya gitu ya oke teman-teman itu caranya kalau teman-teman mau coba buat seperti ini pakai alat bantu ya alat bantu yang bisa kayu bisa kayak aku tadi pakai sendok ya nah ini dia teman-teman ini dapatnya banyak-banyak ya nih ini kan jadinya bagus ya teman-teman daripada dibandingkan sebelumnya yang percobaan aku yang buat sebelumnya itu gak berhasil dan aku juga bukanya itu dari bawah bukan dari atas ya katanya juga bisa sih buka dari bawah tapi aku coba dari atas ternyata berhasil oke teman-teman ini dia hasilnya teman-teman nih hasil dari yang aku buka tadi ya nih kalian bisa lihat ini lumayan ya hasilnya teman-teman nih lumayan bagus gitu ya walaupun gak sebagus dari punya Mbak Emi itu tapi gak apa-apa ini aja aku udah senang Alhamdulillah akhirnya berhasil ini seperti ini dalamnya kalau yang nanasnya yang khusus itu ya yang jenis varian Jepang itu nanasnya di dalamnya itu gak kayak gini semeraut kayak gini serabutan gak berserabut gini dia langsung tembus ke dalam itu lebih panjang ininya ya teman-teman ini lebih panjang oke teman-teman sekian video dari aku semoga video ini bermanfaat ya kalian boleh cobain di rumah semoga berhasil ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini dan tunggu video aku selanjutnya ya dan jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka dan juga jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan aktifin loncengnya terima kasih bye bye assalamualaikum bye bye sub indo by broth3rmax